Ustadz jika ada ikhwan sudah ngaji tapi suka php in akhwat lalu ada banyak akhwat yang sakit hati apabila suatu hari suatu saat ikhwan tersebut menikah apakah bisa ikhwan tersebut kena Ain dari akhwat yang pernah disakitinya Masya Allah ya Hai Ain itu kan kekaguman ya Ain itu ke kagungan mungkin bukan Ain disini mungkin aljaza minjinsil amal begitu ya jadi intinya begini kita punya adek perempuan kita kita punya ibu kita punya ayu kita punya istri kita punya eh dan misalnya semisalnya dan kita sebagaimana mereka pengen kita nggak mau di php in kita juga begitu meskipun terkadang sebagian kita nggak php ini kadang kita mau berjuang benar-benar tulus eh ternyata ada masalah kita nggak bisa lanjut kita dibilang php terserah itu mah yang jelas kalau niat kita php ini niat yang yang salah apakah dia mendapatkan balasan nantinya dari perbuah apa tadi terkena Ain mungkin bukan terkena Ain mungkin dapat ini ya dapat balasan karena sakit hatinya akhwat-akhwat yang pernah disakitinya bisa jadi aljaza minjinsil amal ya tapi akhwat-akhwatnya lebih baik kalau dia sudah sudah menikah semoga dia dia berubah ya semoga doakan dia berubah dan cari ikhwan lain yang nggak php Oke